Pada hari Kamis, 24 Februari lalu, Rusia telah melakukan penyerangan terhadap Ukraina dan ini diakui Vladimir Putin sebagai operasi militer khusus. Operasi militer ini diluncurkan di wilayah Donbass, Ukraina Timur. Namun, sesaat setelah Putin mengumumkan pidato operasi militer ini, ledakan juga terjadi di beberapa kota di Ukraina seperti di Kharkiv, Kramatorsk, Dnipro, Zaporizhysia, Mariupol, Odessa, dan bahkan di ibu kota Kiev. Vladimir Putin beralasan operasi militer khusus ini diluncurkan karena kelompok-kelompok separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk meminta tolong kepada Rusia untuk melakukan stabilitas keamanan di sana dan melindungi mereka dari rezim Ukraina. Seperti yang kita tahu, Ukraina juga menjadi negara yang punya masalah dengan kelompok-kelompok separatisme yang berniat untuk merdeka dan memisahkan diri dari negara. Ukraina pun selama bertahun-tahun memiliki masalah yang tidak kunjung usai dengan kelompok-kelompok separatis seperti dengan kelompok di Donetsk dan di Luhansk. Seketika dunia internasional yang tentu saja didominasi oleh media-media barat langsung menuduh Rusia telah menghasut kelompok-kelompok separatisme ini. Rusia bahkan telah dituduh telah mendukung kelompok-kelompok separatisme ini dengan menyuplai senjata dan menerjunkan pasukan Rusia di sana yang tentu saja ini dianggap melanggar kedaulatan Ukraina. Ukraina pun lantas mendeklarasikan perang untuk melawan Rusia. Dunia internasional lantas menuduh Rusia akan menginfansi Ukraina. Apakah tuduhan ini benar? Apakah konflik Ukraina-Rusia ini akan berkembang menjadi Perang Dunia Ketiga? Ataukah Perang Ukraina-Rusia ini hanyalah awal dari penataan ulang dunia? Benarkah dunia ini sedang ditata untuk menyongsong era baru dan ini diawali dengan perlawanan putin terhadap dominasi kapitalisme barat? Sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya kita simak dulu informasi berikut ini. Setelah sukses menggelar retret di Labuhan Bajo Oktober lalu yang ternyata pesertanya antusias banget dan banyak banget yang minta untuk diadakan retret serupa tahun ini aku bakalan ngadain retret lagi tapi lokasinya di Lombok ya dan kalian bakalan bisa sekalian menyambangi sirkuit MotoGP Mandalika yang viral itu sambil belajar adat dan filosofi suku sasak yang unik. Di retret Lombok besok, kita akan belajar meditasi dan mengembangkan kesadaran bareng-bareng supaya hidup kita lebih sehat dan kita juga bisa membantu orang lain untuk sembuh atau healing. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersama-sama menyatukan energi di pulau Lombok yang indah mencapai level kesadaran yang lebih tinggi dan menyembuhkan dunia bersama-sama. Jadilah bagian dari proses penyembuhan ini. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya ya. Sebelum membahas apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara Rusia dan Ukraina dan apa yang diinginkan Rusia sebenarnya melalui perang-perang ini mungkin kita harus melihat dulu sejarah Ukraina dan Rusia. Ukraina dan Rusia sering disebut-sebut sebagai satu saudara. Dulunya ketika zaman feudalisme masih mendominasi peradaban dunia Ukraina dan sebagian Rusia menjadi satu dan berada dalam wilayah kekaisaran Kivan Rus. Ketika perang dunia pertama melanda Uni Soviet terbentuk dari hasil kesepakatan Rusia dengan Ukraina dan mereka pun bergabung dengan belasan negara lain di sekitar membentuk negara Uni Soviet yang besar. Ketika Uni Soviet runtuh di tahun 1991 Ukraina ikut merdeka menjadi negara sendiri. Ukraina lantas menggunakan bahasa Slavia sebagai bahasa ibu dan bahasa resmi negara mereka. Mereka tak lagi menggunakan bahasa Rusia walaupun masih banyak penduduk Ukraina yang menjadi penutur aktif bahasa Rusia. Semenjak itu hubungan diplomatik Rusia dan Ukraina kerap mengalami pasang surut. Hubungan keduanya juga kerap tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Ukraina. Rusia sendiri sering menuduh Ukraina ingin menghalangi rusifikasi atau penyerapan budaya, bahasa, dan ideologi Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet. Namun, rakyat Ukraina sendiri juga banyak yang lebih condong kepada Amerika Serikat, terutama di wilayah Ukraina daratan sebelah barat, tengah, dan utara. Ketika seorang presiden Ukraina yang pro-Rusia menjabat di tahun 2010 yakni presiden Viktor Yanukovych, hubungan Ukraina dan Rusia sempat membaik dan harmonis. Tapi kemudian, rezim Yanukovych digulingkan oleh rakyatnya sendiri pada tahun 2014 melalui serangkaian demonstrasi. Hubungan diplomatik dengan Rusia pun terputus dan sejak saat itu, Ukraina jadi semakin condong ke Amerika Serikat. Imbas dari digulingkannya rezim Viktor Yanukovych ini, Rusia pun mencaplok wilayah semenanjung Crimea dan Sevastopol di Ukraina sebelah selatan. Rusia berdali, masyarakat di Crimea dan Sevastopol lebih cenderung ingin ikut Rusia menurut hasil referendum mereka. Namun secara geografis, Sevastopol dan Crimea ini memiliki posisi yang sangat strategis di jalur pelayaran dan perdagangan di Laut Hitam. Rusia sendiri mengklaim bahwa Crimea adalah milik mereka sejak dulu. Pada tahun 2014 ini pula, terjadi pemberontakan di Donetsk dan Luhansk. Mereka menuntut untuk memerdekakan diri dari Ukraina dan meminta untuk bergabung dengan Rusia. Rusia tidak serta-merta menerima permintaan Donetsk dan Luhansk. Rusia sempat menggantung permintaan para separatisme ini dan justru menggunakan mereka untuk membendung politik Amerika Serikat dan sekutunya di Ukraina. Namun, dunia internasional yang didominasi Amerika Serikat dan sekutunya malah menunduh Rusia lah yang telah menghasut para separatis. Selama delapan tahun kemudian, negosiasi perdamaian dan pengaturan jaminan keamanan banyak dilakukan oleh Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan para sekutunya. Selama delapan tahun ini pula, rezim Ukraina terus melakukan tindakan-tindakan represif pada para pemberontak di Donbass, yakni Donetsk dan Luhansk, sehingga menewaskan 14.000 orang. Serangkaian perang dan negosiasi kerap dilakukan selama periode ini, namun semuanya tidak membawa hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Ukraina tentu ingin agar masalah konflik dan isu separatisme tersebut diselesaikan. Jika para separatisme ini bergabung dengan Rusia, tentulah Rusia akan membangun pangkalan militer di sana, yang ini tentu saja akan merugikan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. NATO sendiri, yang beranggotakan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya, justru terus bergerak ke sebelah timur Eropa dan membangun infrastruktur militernya semakin dekat dengan Rusia. Dan Ukraina akhirnya dipertimbangkan untuk bisa bergabung dengan NATO. Memang, apa jadinya jika Ukraina masuk NATO sehingga ini sangat meresahkan Rusia? Tentu saja, jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka NATO akan membangun infrastruktur militer mereka di Ukraina. Dan ini tentu saja akan membahayakan Rusia. Sebab, lokasi geografis Moskow sangat dekat dengan Ukraina. Dan sejak dulu, hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak pernah harmonis, sejak zaman Perang Dingin. Atas keributan ini, media barat lantas ramai menuduh operasi militer Rusia ke Ukraina ini sebagai usaha invasi Rusia atas Ukraina. Joe Biden bahkan menuduh Putin ingin mendirikan Uni Soviet kembali. Lindsay Graham, seorang senator Amerika Serikat, bahkan mengatakan jika ekspansi Rusia ini bisa jadi akan memicu pecahnya Perang Dunia Ketiga jika Iran dan China ikut campur dalam perang ini. Bahkan, Lindsay Graham berdalih bahwa Perang Dunia Ketiga akan diwarnai dengan kemunculan kelompok islamis radikal dengan senjata nuklir. Karena itulah, perbatasan perlu dikontrol agar Perang Dunia Ketiga tidak pecah. Lindsay Graham berdalih, Putin akan mengambil alih seluruh negara dan China akan mengawasi apa yang ia lakukan. Jika Taiwan jatuh, maka China akan memiliki Taiwan dan Iran akan menggunakan bom nuklir untuk mencapai agenda agamanya. Atas operasi militer yang diluncurkan di wilayah Ukraina ini, Lindsay Graham lantas menyebut Vladimir Putin sebagai penjahat perang internasional. Ketika media dan politikus barat rame-rame menyudutkan Putin, bagaimana Putin merespon? Apakah ia mengiakan apapun yang dituduhkan pihak barat tersebut? Sebenarnya, sebelum operasi militer khusus diluncurkan, Vladimir Putin sudah sempat melakukan pidato terkait rencananya. Dalam pidato ini, Putin menyebutkan beberapa hal yang cukup mencengangkan dunia. Yang pertama, perluasan NATO ke Eropa Timur adalah untuk membangun infrastruktur yang membahayakan Rusia. Ketika NATO memperluas pengaruhnya ke sebelah timur Eropa, maka NATO akan memindahkan infrastruktur militernya lebih dekat ke perbatasan Rusia. Selama 30 tahun, Rusia telah dengan gigih dan sabar berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan negara-negara NATO tentang prinsip-prinsip keamanan yang setara di Eropa. Namun, proposal yang diajukan Rusia selalu berakhir dengan penipuan dan kebohongan yang sinis dari pihak NATO. Bahkan ada upaya pemerasan dan tekanan dari pihak NATO kepada Rusia. Sementara NATO, terlepas dari semua protes dan kekhawatiran Rusia, terus berkembang dengan mantap. Mesin perang NATO sedang bergerak dan itu terus terang semakin membahayakan Rusia. Yang kedua, tatanan dunia semenjak pasca Perang Dingin adalah demi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Setelah Uni Soviet runtuh, penataan dunia dimulai dan norma-norma hukum internasional yang telah dikembangkan yang diadopsi setelah selesainya Perang Dunia Kedua diproklamirkan sebagai hasil dari pemenang Perang Dingin. Padahal itu semua hanyalah taktik Amerika Serikat untuk menata dunia demi kepentingan politik mereka sendiri. Seharusnya, penerapan norma-norma dan pengambilan hukum internasional ini diterapkan secara profesional, lancar, sabar, dan dengan menghormati kepentingan semua negara. Namun ini tidak dilakukan karena keputusan yang disiapkan, diadopsi, dan yang dijalankan hanya bermanfaat bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sendiri. Yang ketiga, Amerika Serikat dan sekutunya banyak memproduksi perang dan kebohongan besar demi kepentingan mereka sendiri. Banyak di antara perang dan agresi-agresi militer ini ternyata tanpa mengindahkan larangan dari Dewan Keamanan PBB. Contohnya, ketika Amerika Serikat melakukan operasi militer berdarah terhadap Beogard yang menggunakan rudal tepat di pusat Eropa. Itu tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat melakukan pengeboman selama berminggu-minggu dan terus-menerus membolebar dir kota-kota dan infrastruktur penting di sana. Namun lucunya, ketika masyarakat internasional membicarakan ini, Amerika Serikat lebih suka tidak menunjuk kepada norma-norma hukum internasional tetapi malah merujuk kepada keadaan yang mereka tafsirkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kemudian, ada lagi operasi militer di Irak, Libya, dan Suriah. Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan militer yang tidak sah terhadap Libya. Mereka juga memutarbalikkan semua keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Libya sehingga mengakibatkan kehancuran total bagi negara itu. Lalu muncullah sarang utama terorisme internasional, bencana kemanusiaan, dan perang saudara yang belum berakhir hingga hari ini. Tragedi yang menimpa ratusan ribu hingga jutaan orang tidak hanya terjadi di Libya tapi juga di seluruh wilayah di Afrika Utara hingga memunculkan gelombang besar migrasi dari Afrika Utara dan Timur Tengah ke Eropa. Kemudian, ada invasi khusus yang dilakukan ke Irak yang juga tanpa dasar hukum. Sebagai dalih, Amerika Serikat mengajukan informasi yang diduga dapat dipercaya tentang keberadaan senjata pemusnah masal di Irak. Sebagai buktinya, di depan umum, di depan mata seluruh dunia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengguncang semacam tabung reaksi yang telah diisi dengan bubuk putih lalu meyakinkan semua orang bahwa ini adalah senjata kimia yang sedang dikembangkan di Irak. Tapi pada akhirnya, tuduhan ini tidak terbukti dan berakhir sebagai penipuan belaka. Tidak ada yang namanya senjata kimia pemusnah masal di Irak. Yang keempat, NATO terus-menerus menipu Rusia. Dalam konteks ini, ada janji kepada Rusia bahwa NATO tidak akan memperluas pertahanan mereka satu inci pun ke timur. Tapi ternyata ini hanyalah tipuan belaka. Yang kelima, seluruh blok barat yang dibentuk Amerika Serikat adalah sebuah kerajaan kebohongan. Putin berdalih bahwa politisi Amerika, ilmuwan politik, dan jurnalis Amerika sendiri telah menulis dan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan kebohongan yang sebenarnya telah dibuat di dalam Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat adalah negara besar dan ia merupakan kekuatan yang membentuk suatu sistem. Putin pun dengan yakin mengatakan bahwa seluruh yang disebut masyarakat sebagai blok barat yang dibentuk oleh Amerika Serikat menurut gambar dan rupa mereka sendiri semuanya adalah kerajaan kebohongan. Yang keenam, sejak Desember 2021, Rusia sudah berusaha untuk setuju dengan Amerika Serikat dan sekutunya terkait prinsip-prinsip kepastian keamanan Eropa dan mencegah ekspansi NATO ke timur Eropa. Namun hal itu sia-sia belaka. Posisi Amerika Serikat tidak berubah. Mereka tidak menganggap perlu untuk bernegosiasi dengan Rusia mengenai masalah ini dan Amerika Serikat terus mengejar tujuan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan Rusia. Ketika NATO berkembang ke timur Eropa, setiap tahun situasi negara Rusia semakin memburuk dan berbahaya. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, kepemimpinan NATO telah secara terbuka berbicara tentang perlunya mempercepat dan memaksa kemajuan infrastruktur aliansi ke perbatasan Rusia. Dan Rusia tidak bisa menerima ekspansi ini, sekaligus Rusia tidak bisa menerima pengembangan militer di wilayah Ukraina. Yang ketujuh, NATO adalah instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Putin berdalih, NATO dibentuk dan bekerja hanya untuk mengeksekusi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Yang kedelapan, sistem anti-Rusia sedang diciptakan. Putin berdalih bahwa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sedang memusuhi Rusia. Dan ini diselesaikan oleh Angkatan Bersenjata Negara-Negara NATO yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Rusia sebenarnya telah berkali-kali berbicara dengan NATO terkait sistem keamanan di Eropa. Namun, NATO terus melanggar garis merah dari Rusia. Padahal masalah ini sudah dibicarakan berkali-kali dan selalu berakhir dengan sia-sia belaka. Bahkan, Rusia merasa telah ditipu, diperas, dan ditekan oleh NATO. Yang kesembilan, NATO telah mendukung nasionalis ekstrim dan neonazi di Ukraina. Negara-negara NATO terkemuka untuk mencapai tujuan mereka sendiri telah mendukung para nasionalis ekstrim dan neonazi di Ukraina. Yang pada gilirannya tidak akan pernah memaafkan orang-orang Crimea dan Sevastopol karena lebih memilih untuk bergabung ke Bali dengan Rusia daripada ikut Ukraina. Menurut Putin, para nasionalis Ukraina ini akan terus merangkak ke Crimea untuk membunuhi rakyat, sama seperti Hitler, dulu membunuhi orang-orang Yahudi dan warga kelas 2 di Jerman selama perang. Dan ini tidak hanya terjadi di Crimea, tapi juga akan terjadi di Donbass. Dan pada akhirnya, mereka akan mengklaim sejumlah wilayah Rusia lainnya. Warga Sevastopol dan Crimea sendiri telah menyebut rezim Ukraina sebagai nazi karena terus-menerus membunuhi mereka selama 8 tahun. 10. Rusia tidak pernah bermaksud untuk menduduki Ukraina Rusia tidak ingin memaksakan pemerintahan mereka kepada Ukraina. Namun, Putin berdali, Rusia berkewajiban untuk melindungi warga Crimea dan Sevastopol dari rezim Ukraina yang kejam. Rusia juga melakukan operasi militer khusus di Donbass untuk melindungi orang-orang Rusia di sana dari genosida yang dilakukan oleh rezim Kiev. Rusia juga hanya ingin melakukan demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina serta mengadili mereka-mereka yang melakukan kejahatan berdarah bagi para warga sipil dan warga Rusia. Bagaimanapun juga, apa yang kita saksikan saat ini bagaikan perang propaganda antara dua kubu yang saling memperebutkan simpati dunia internasional. Pihak Barat selalu ingin mendiskreditkan Rusia dan sekutunya. Namun Putin, jika dilihat dari pidatonya, nampaknya ingin segera mengakhiri dominasi adidaya Amerika Serikat yang banyak menciptakan propaganda hoax dan perang yang tidak berkesudahan. Terlepas dari hal-hal di atas, Donbass yang menjadi wilayah konflik memang menyimpan sumber daya alam yang tidak sedikit. Ukraina merupakan jalur pipa gas alam vital bagi ekspor gas Rusia ke Eropa. Donets merupakan pusat penghasil baja utama di Ukraina. Sedangkan Luhans merupakan cadangan batubara yang besar di Ukraina. Dan kalau kita jeli mengamati, di atas tanah yang kaya dengan sumber daya alam itu, seringkali ada kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari negara induknya. Dan kelompok separatis ini kerap dimanfaatkan oleh pihak asing yang berkepentingan untuk menggoyang pemerintahan negara induk. Ini mirip seperti kejadian organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua dan gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Aceh. Setelah sukses menggelar retret di Labuhan Bajo Oktober lalu yang ternyata pesertanya antusias banget dan banyak banget yang minta untuk diadakan retret serupa, tahun ini aku bakalan ngadain retret lagi. Tapi lokasinya di Lombok ya, dan kalian bakalan bisa sekalian menyambangi sirkuit MotoGP Mandalika yang viral itu sambil belajar adat dan filosofi suku sasak yang unik. Di retret Lombok besok, kita akan belajar meditasi dan mengembangkan kesadaran bareng-bareng supaya hidup kita lebih sehat dan kita juga bisa membantu orang lain untuk sembuh atau healing. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersama-sama menyatukan energi di Pulau Lombok yang indah, mencapai level kesadaran yang lebih tinggi, dan menyembuhkan dunia bersama-sama. Jadilah bagian dari proses penyembuhan ini. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya ya. Terima kasih telah menonton!